Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 86 Tentu kau tahu, demikian bau kuihui menyambung Wanita dalam isana kerajaan kita entah berapa ribu jumlahnya Yang jauh lebih cantik daripada ku entah berapa banyak Sebabnya Hong Siang hanya menyukai aku saja Hal ini sebagian adalah karena ada jodoh Di samping itu berkat jasa si padri tua di sentik si kota raja itu adik cilik Kau pun tidak perlu sedih kalau cihumu sekarang tidak memikirkan dirimu Kelak bila aku sudah ikut Hong Siang pulang ke kota raja Bolehlah kau ikut ke sentik si untuk memohon pertolongan kepada padri tua yang sakti itu Dia tentu punya akal yang bagus Akal bagus apa yang dipunyai padri tua itu tanya Aci heran dan tertarik Hal ini akan ku katakan padamu Tapi jangan sekali kali kau katakan kepada orang ketiga Untuk ini kamu harus bersumpah bahwa kamu takkan membocorkan rahasia Baik, kalau ku katakan rahasia yang ku dengar dari boku ihwi ini kepada orang lain Biarlah aku binasa dicincang orang dan mati tak terkubur Oh, adik yang baik Ketahuilah bahwa padri tua itu mahasakti Dahulu sesudah aku menyembah dan memohon padanya Lalu dia memberikan sebotol kecil air suci Aku disuruh berdoa dengan sujud dan diam-diam air suci itu diminumkan kepada lelaki yang kusukai Habis itu maka lelaki itu selamanya akan mencintai aku seorang saja Sampai mati pun hatinya takkan berubah Habis berkata ia lantas mengeluarkan satu botol porselen kecil warna jambon Dan dipegang dengan hati-hati seakan-akan khawatir jatuh atau hilang Aci menjadi heran dan bergirang pula Cepat ia memohon Oh, enci yang baik Bolehkah aku lihat macam apakah air itu? Melihat sih boleh saja Tapi hati-hati jangan sampai tumpah Lo, sahut bokui-hui sambil menyodorkan botol porselen itu dengan hati-hati Aci menerima botol kecil itu Ia coba membuka tutupnya dan mengendus sekali Terasa bau harum sedap Segera bokui-hui mengambil kembali botol porselen itu dan menutup sumbatnya Serta berkata, sebenarnya dapat ku bagi sedikit air ini untukmu Tetapi ku kuatir kalau mendadak Hongsiang berubah pikiran dan masih ku perlukan air suci ini Tadi engkau bilang Hongsiang sudah minum satu kali dan takkan berubah pikiran padamu Aci menegas Walaupun demikian, aku tetap kuatir Aku tidak tahu hasil air suci ini apakah benar-benar dapat bertahan sekian lama Aku pun kuatir air gaib ini jatuh ke tangan selir yang lain dan mereka pun damdiam memberi minum kepada Hongsiang Andaikan Hongsiang takkan balik pikiran padaku juga sedikitnya akan berbagi pikirannya Baru bicara sampai di sini, tiba-tiba terdengar hialu Hongki sedang memanggil di luar Cepat bokui-hui mengiakan dan berlari keluar Beluk, tahu-tahu botol porselan kecil tadi jatuh dari bajunya tanpa diketahui olehnya Aci terkejut dan bergirang pula, begitu bokui-hui melangkah keluar kemah Cepat ia jemput botol kecil itu dan dikantungi Pikirannya, aku harus lekas bawa air ini untuk diminumkan pada Cihu Habis itu akan kuisi dengan air biasa Lalu ku kembalikan kepada bokui-hui Begitulah, segera Aci merangkah keluar melalui belakang kemah dan berlari pulang ke istana Lamyhtayong Tapi tertampak olehnya di luar istana sudah penuh pasukan seperti terjadi sesuatu urusan genting Waktu melihat Aci menjujuk ke istana para prajurit dan perwiranya juga tidak merintanginya Sesudah masuk pendopo, segera Aci melihat Xiaohang sedang berjalan mondar-mandir dengan berpunggung tangan di dekat titian seperti orang yang tidak sabar lagi Begitu melihat Aci, seketika Xiaohang sangat girang, katanya Hah, baik sekali kamu sudah pulang Aci sungguh aku sangat khawatir kamu akan ditahan oleh Hong Siang Marilah sekarang juga kita lantas berangkat, kalau terlambat mungkin tidak keburu lagi, akan kemana kita Mengapa terburu-buru? Sebab apa Hong Siang akan menahan aku? Tanya Aci dengan heran Coba dengarkan, kata Xiaohang Waktu mereka diam, maka terdengarlah derap ramai suara kuda lari kian kemari disertai gemerincingnya suara senjata dan pakaian perang prajurit di segenap penjuru Ada apakah itu? Engkau akan memimpin pasukan pergi perang? Tanya Aci Prajurit-prajurit itu tidak di bawah pimpinanku lagi Sahut Xiaohang dengan tersenyum getir Hong Siang sudah mencurigai aku, rupanya dia hendak menangkap aku Bagus, sudah lama kita tidak berkelahi, marilah sekarang juga kita terjang keluar ajak Aci dengan senang Namun Xiaohang menjeleng kepala, katanya, tidak sedikit kebaikan yang telah kuterima dari Hong Siang Bahkan beliau telah mengangkat aku menjadi lem ih tayong Sebabnya sekarang aku dicurigai adalah lantaran aku berkeras tidak mau mengadakan ekspedisi ke selatan Kalau aku melukai bawahannya, ini akan merusak hubungan baik persaudaraanku dengan beliau selama ini Sehingga akan dicertawai para ksatria bahwa aku adalah manusia yang lupa pada budi orang Aci Biarlah kita berangkat begini saja, kita pergi secara diam-diam tanpa pamit Asal mereka tidak dapat menangkap aku, maka cukuplah Ya, marilah kita berangkat, sahut Aci Dan kemana, cukupleng ciu kiong di Biau Biau Hong, sahut Xiaohang Seketika air muka Aci cemberut, katanya, ti, tidak, aku tidak mau bertemu dengan siluman jelek itu Urusan sudah kepepet, pergi ke Biau Biau Hong atau tidak Biarlah kita rundingkan lagi sesudah lolos dari bahaya, ujar Xiaohang Diam-diam Aci berpikir, akan kau antar aku ke Biau Biau Hong, terang sama sekali engkau tidak menaruh hati padaku Bila selekasnya ku beri minum air suci enci ini badamu, asal engkau jatuh hati padaku, engkau tentu akan menurut segala apa yang ku katakan Kalau terlambat, mungkin air suci ini akan dirampas kembali oleh Bok Kui Hui Setelah ambil keputusan, segera ia berkata, baiklah, tunggu sebentar, akan ku bawa beberapa potong baju untuk persediaan di tengah perjalanan Cepat ia masuk ke ruang belakang, ia ambil sebuah mangkuk dan menuang air suci botol porselen itu ke dalam mangkuk Lalu dicampur dengan setengah mangkuk arak, diam-diam ia berdoa Semoga malaikat dewata memberi berkah agar siau hang minum air suci ini Selanjutnya akan mencintai aci sepenuh hati dan akan menikah dengan aku Serta takkan terkenang lagi kepada enci acu Habis berdoa, lalu ia kembali ke ruangan pendopo Katanya, cihu, silahkan eminum semangkuk arak ini untuk memperkuat semangatmu Sekali kita sudah pergi, terang kita takkan kembali lagi Tanpa ragu siau hang menyambut suguhan itu Di bawah sinar lilin dilihatnya kedua tangan aci agak gemetar Sorot matanya menunjukkan sinar yang aneh Air mukanya tampak bersemangat dan ramah pula Hati siau hang agak terguncang Dahulu acu sangat menyukai aku Tak kala itu air mukanya juga serupa ini Ai, tampaknya aci benar-benar jatuh hati padaku Segera ia angkat mangkuk arak itu Hanya beberapa kali teguk saja sudah dihabiskan isi mangkuk itu Lalu katanya Apakah pakaianmu sudah kau bawa aci sangat girang Melihat air suci bercampur arak itu telah diminum habis oleh siau hang Sahutnya cepat, tidak perlu membawa baju lagi Marilah kita berangkat siau hang sendiri Sudah siapkan sebuah buntalan Rangsel, berisi beberapa potong baju dan sedikit tuang receh sekedar sangung Sesudah menggendong rangselnya Segera siau hang berkata pelahan Mereka pasti khawatir aku akan lari ke selatan Maka kita justru lari ke utara saja Ia gendong tangan aci dan pelahan membuka pintu samping Coba mengintip keluar Dilihatnya ada dua pengawal sedang ronde kemari Dengan senunyi di belakang pintu Siau hang sengaja berdehem untuk memancing kedua penjaga Benar juga kedua penjaga itu lantas mendekati pintu hendak memeriksa Tapi secepat kilat siau hang menutup jatuh mereka dan diseret ke tempat yang tak kelihatan Bisiknya kepada aci, lekas ganti pakaian kedua orang ini Bagus sahut aci dengan gembira Cepat mereka mempelajari pakaian kedua penjaga itu untuk dipakai mereka sendiri Lalu dengan tangan membawa tombak rampasan mereka jalan berjajar ke depan seperti penjaga biasa Barulah santindak jauhnya mereka lantas ke pergok seorang sip hut yang Komandan sepuluh orang setingkat sersan sekarang Dengan sepuluh orang prajurit pasukan Pengawal raja yang sedang meronda Cepat siau hang dan aci mengisi ke tepi jalan dan memberi hormat Sip hut yang itu hanya manggut-manggut saja dan lantas lewat Di bawah sinar obor yang cukup terang itu sekilas terlihat olehnya pakaian perang yang dikenakan aci itu kedodoran sehingga menyeret tanah Waktu dia perhatikan pula, kelihatan golok yang tergantung di pinggang aci juga setengah terseret di tanah sip hut yang itu menjadi gusar Terus saja ia tonjok pundak aci sambil membentak Macam apa seragamu ini aci menyangka rahasianya ketahuan Tanpa bicara lagi ia menangkis sambil menarik Menyusul kakinya menendang perut sip hut yang itu Kontan sersan itu menjerit kesakitan dan jatuh terguling Lekas lari, ajak siau hang Ia pegang tangan aci terus kabur Namun kesepuluh prajurit tadi sempat berteriak-teriak Ada met-met musuh Ada met-met itu sebegitu jauh mereka Belum tahu kedua orang itu adalah samaran siau hang dan aci Tidak jauh mereka berlari Tiba-tiba mereka dipapak oleh belasan prajurit penunggang kuda Segera siau hang mendahului menggertak dan putar tomaknya Sekali sapu, kontan prajurit-prajurit itu mencelat dari kuda mereka Cepat siau hang angkat aci ke atas seekor kuda Ia sendiri pun mencamplak kuda yang lain Lalu mereka berputar arah dan menerjang ke pintu kota utara Ternyata dugaan siau hang tidak meleset Orang-orang cidan menyangka siau hang pasti akan lari ke selatan Maka penjagaan bagian utara agak kendur Apalagi penjaga-penjaga itu sama kenal siau hang Dengan sendirinya mereka pun dijeri Hanya terpaksa oleh perintah raja mereka coba mencegat Tapi sekali digertak dan diterjang siau hang Sebagian besar lantas Menyingkir dan memberi jalan Kemudian mereka hanya berteriak-teriak dan mengejar dari belakang Waktu komandan pasukan pengawal raja memburu tiba dengan pasukan berjumlah besar Namun siau hang dan aci sudah kabur cukup jauh Ketika sampai di pintu gerbang utara Siau hang melihat pintu sudah tertutup rapat Di depan pintu penuh berbaris ratusan prajurit dengan tombak terhunus Nyata jalan larinya teralang Kalau mau, sudah tentu siau hang dapat mengucar kacirkan ratusan prajurit itu dengan gampang Tapi yang dia tuju hanya meloloskan diri dan tidak ingin melukai bangsanya sendiri Maka ia rangkul aci ke atas kudanya sendiri Menyusul pada suatu ketika yang baik Ia terus nih loncat ke atas tembok benteng kota Dengan bantuan tombaknya Sekali tancap di tembok Segera tubuhnya terlempar lagi lebih tinggi dan akhirnya mencapai tempat yang dituju Waktu ia melongo keluar benteng Keadaannya ternyata gelap bulita Rupanya orang cidan memang tidak menduga siau hang akan kabur ke jurusan utara Maka di sini tiada diberi penjagaan apa-apa Segera siau hang bersuit panjang Lalu, katanya dengan suara lantang berkemandang Hendaknya para prajuri menyampaikan kepada Hong siang bahwa siau hang telah berdosa dan kabur tanpa pamit Biarlah di kemudian hari siau hang akan membalas budi kebaikan Hong siang Lalu ia rangkul inggang aci dan siap melompat keluar benteng kota Asal dia sudah turun ke sana Itu berarti seperti burung terbang di angkasa bebas tanpa rintangan apapun Di luar dugaan, baru saja ia hendak melompat sekonyong-konyong perutnya terasa sakit Menyusul kedua lengannya juga terasa kaku Mau tak mau tangan yang merangkul inggang aci itu menjadi kendur Bahkan kedua kaki lantas Terasa lemas dan jatuh terduduk Perutnya terasa disayat-sayat sakitnya tidak kepalang sehingga mengeluarkan suara rintihan Keruan aci terperanjat, hici hu, kenapa seluruh badan siau hang serasa kejang semua Gigi sampai gemerdakan, sahutnya dengan terputus-putus Aku, aku terkenara, racun jahat Tunggu, tunggu sebentar, biar ku ke, kerahkan tenaga untuk mengeluarkan racunnya Segera ia mengerahkan tenaga murninya ke perut dengan tujuan hendak mendesak keluar racun yang mengeram di dalam perut itu Tapi celaka, mendingan kalau dia tidak menggunakan tenaga Sedikit dia mengerahkan tenaga Seketika seantara badan terasa sakit semua dan tenaga sukar dikerahkan lagi Namun siau hang tidak menjadi bingung tak kalah berbahaya Ia dengar suara riuh rendah derapan kuda berlari-lari ke arahnya Beribu prajurit sedang lari dari selatan ke sebelah utara Ia coba mengatur napas Ia merasa anggota badan sudah mati rasa Aci, lekas melarikan diri saja Aku, aku tak dapat mengiringmu lagi Katanya dengan perasaan berat Aci adalah anak cerdik Sedikit berpikir saja segera paham duduknya perkara Jelas dirinya telah tertipu oleh bok kuih huwi Air suci itu bukanlah air suci melainkan racun belaka Tentu saja Aci menjadi khawatir dan menyesal pula Ia rangkul leher siau hang dan menangis dengan sedih Katanya sambil tergugup Oh, cihu, aku, akulah yang membuat susah padamu Racun, racun ini akulah yang memberi minum padamu Siau hang terkesiap ia tidak paham mengapa bisa terjadi demikian Tanyanya, sebab apa kau ingin membinasakan aku? Tidak, tidak sahut Aci sambil menangis Aku tiada niat membunuhmu Aku tertipu oleh bok kuih huwi Dia memberi sebotol kecil air kepadaku Katanya kalau diminumkan padamu Untuk selanjutnya engkau tentu akan suka padaku Dan akan, akan mengawiniku Oh, aku benar-benar terlalu bodoh sehingga kena tertipu Oh, cihu, biarlah aku mati bersamamu saja Kita takkan berpisah lagi untuk selamanya Habis berkata, segera ia lolos golok dan hendak menggorok leher sendiri Nan, nanti dulu seru siau hang Ia merasa seluruh badannya panas bagai dibakar Dan serasa disayat-sayat kula sehingga susah menggunakan pikiran Selang sejenak baru dia paham penuturan Aci Tanya, tapi aku, aku takkan mati Tidak perlu kau bunuh diri Dalam pada itu terdengar kedua daun pintu gerbang renteng Kota yang berat dan besar itu sedang dibuka Dan mengeluarkan suara keriut-keriut Begitu pintu gerbang terpentang Berbondong-bondong keluarlah beberapa ratus prajurit berkuda Sambil bersorak dan mengatur barisan Menyusul barisan berkuda masih terus membanjir Dari kota selatan dan keluar renteng Waktu siau hang memandang jauh ke utara Keadaan yang tadinya gelap bulita dan tiada seorang pun itu Sekarang telah berubah menjadi terang-benderang Oleh beribu orang yang menerjang ke utara Sehingga beberapa li jauhnya Waktu memandang kembali ke selatan Ternyata hampir setengah kota penuh api obor Nyata Hong siang telah mengerahkan seluruh pasukannya Untuk menangkap aku seorang Demikian pikir siau hang Sementara itu di mana-mana Di luar dan di dalam benteng kota terdengar teriakan riu berendah Tangkap pengkhianat siau hang Tangkap pengkhianat Wahai siau hang Lekas menyerahkan diri Perut siau hang kembali terasa sakit keras Katanya dengan suara perlahan Aci Lekas berusaha menyelamatkan diri saja Tidak Sahut aci tegas Aku, akulah yang meracunimu Mana boleh ku cari hidup sendiri Aku, aku akan mati bersamamu Siau hang tersenyum getir Katanya, ini bukan racun yang dapat membinasakan orang Tapi hanya membuat aku terluka parah dan lumpuh saja Supaya tidak bisa bergerak Apa betul tanya Aci dengan girang Dan segera ia membalik tubuh Sekuatnya ia tarik siau hang untuk digendongnya Tapi karena perawakannya kecil Sebaliknya badan siau hang tinggi besar Dengan sendirinya kedua kaki siau hang terseret di atas tanah Pada saat itulah belasan busu, jago, cidan sudah merambat ke atas tembok denteng Sebelah tangan mereka bergolok dan tangan lain membawa obor Tapi mereka jari kepada siau hang sehingga tidak berani mendekat Tidak ada gunanya melawan Biarkan kita ditangkap mereka saja Ujar siau hang Tidak, tidak sahut Aci dengan menangis Siapa saja yang berani mengganggu seujung rambutmu Segera kubunuh dia, Aci, adikku yang baik Jangankah bunuh orang untuk membela aku Jika aku mau membunuh orang tentuku terima titah raja dan menyerang ke selatan Maka peristiwa sekarang pun tidak perlu terjadi lagi Lalu siau hang membentak jago-jago cidan tadi Kenapa takut-takut begitu? Ayo menemui Hong siang bersamaku Untuk sejenak kawanan busu itu tercengang Tapi mereka lantas memberi hormat dan menjawab Baik, kami hanya bertindak menurut perintah sehingga berlaku kasar terhadap Tai Ong Harap Tai Ong jangan marah makelumlah Meski tidak lama siau hang menjabat lem Ih Tai Ong tapi namanya dan wibawanya sangat disedani oleh setiap perwira dan bintara Cidan Ketika berada di tengah orang banyak mereka pun ikut berteriak Tangkap pengkhianat siau hang Tapi sesudah berhadapan dengan sendirinya timbul rasa juri dan hormat mereka Sehingga tidak berani bersikap kasar lagi Begitulah, sekuatnya siau hang berusaha berdiri dengan berpegangan di punda aci Isi perutnya sakit bukan kepalang bagai dipuntir-puntir Para busu tadi juga lantas memasukkan kembali golok mereka ke sarungnya Lalu mengawal di belakang siau hang yang setindak demi setindak turun ke bawah tembok benteng Melalui undak-undakan batu Ketika melihat siau hang tanpa terasa para perwira dan bintara Cidan lantas melompat turun dari kuda mereka Seketika suasana di luar dan di dalam kota menjadi sunyi senyap meski jumlah prajurit itu berpuluh ribu jumlahnya Di bawah cahaya obor siau hang dapat melihat air muka dan sikap para prajurit yuang menunjukkan rasa hormat da segan padanya itu Tiba-tiba siau hang merasa lega dan puas Pikirnya, jika aku jadi menggerakan pasukan ke selatan Berpuluh ribu prajurit yang hadir di es ini tentu akan separuh tak dapat pulang kembali ke kampung halaman Jika aku dapat menyelamatkan jiwa tak berdosa sebanyak ini, sekalipun aku akan dihukum mati oleh hong siang juga aku tidak menyesal Kuatirnya kalau, kalau aku dihukum mati dan hong siang akan menugaskan panglima lain untuk tetap menyerbu ke selatan Berpikir sampai di sini, kembali dadanya kesakitan dan tubuhnya sempoyongan Cepat seorang perwira memberikan kuda tunggangannya dan membantu siau hang naik kuda itu Aci juga mendapatkan seekor kuda dan mengikuti dari belakang Begitulah secara beramai-ramai siau hang digiring kembali ke istana Walaupun berhasil menangkap siau hang dan hal ini merupakan jasa besar bagi mereka Tapi para perwira dan prajurit chi dan tiada seorang pun yang mengunjuk rasa senang Sesudah menyusur jalan kota, membelok ke sana dan di sini kemudian mereka sampai di pohbekio, jembatan kuda putih Siau hang larikan kudanya melintasi jembatan itu dengan disusul oleh Aci Tapi ketika kudanya sampai di atas jembatan, sekonyong-konyong Aci berdiri, di uur, ia terjun ke sungai dan menghilang Mula-mula siau hang kaget oleh kejadian itu, tapi segera ia merasa girang Sebab teringat olehnya pertemuannya yang pertama dengan nona natal itu tak kala itu Aci pura-pura mati kelelap di dalam ganau Dalam hal berenang dan menyelam dalam air nona itu sangat mahir, bahkan ayah bundanya juga kena dikelabuhinya Sekarang kalau anak darah itu melarikan diri melalui air, hal ini teramatlah bagus Hanya saja siau hang merasa gegetun pula, sebab untuk selanjutnya mungkin tidak dapat berjumpa lagi dengan anak darah itu Tapi ia sengaja berseru, oh Aci, mengapa engkau bunuh diri, Hong Siang tentu takkan menyalakanmu Buat apa engkau terjun ke dalam sungai mendengar ucapan siau hang itu Pula melihat Aci benar-benar karam di dalam sungai dan tidak muncul pula Para perwira Aci dan mengira anak darah itu memang sengaja bunuh diri Apalagi Ye Alu Hang Ki hanya memberi perintah menangkap siau hang dan tidak termasuk Aci Maka sekarang apakah anak darah itu akan bunuh diri atau akan lari Tak perlu mereka pikirkan, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke depan Sampai di istana Lam Ihtai Ong, Hang Ki ternyata tidak mau menemui siau hang Ia memberi perintah agar komandan pasukan pengawal menahan tawanannya itu Mengingat siau hang memiliki tenaga sakti dengan ilmu silat maha tinggi Kamar penjara biasa akan sukar mengurung dia Maka komandan bayangkari itu mendapat akal Ia suruh bawahannya memborgo kaki dan tangan siau hang dengan rantai besi Lalu dimasukkan ke sebuah kandang beruji besi Kandang beruji besi ini adalah kandang singa yang dahulu pernah dibuat permainan oleh Aci itu Di luar kandang besi itu berjaga beratus prajurit Semuanya bertombak dan berbaris secara berlapis-lapis mengepung di sekitar kurungan Asal siau hang sedikit sembarangan bergerak Serem tak tombak para prajurit itu akan menusuk ke dalam kandang Sehingga siau hang tak sempat memutuskan borgo-nya dan membobol kandang dalam saat sesingkat itu Malahan di luar istana penuh pula pasukan pengawal pribadi hang ki yang mengadakan penjagaan secara keras sekali Sebaliknya perwira-perwira yang semula bertugas dalam kota lem hiya itu sekarang dipindahkan keluar kota Rupanya hang ki kuatirkan perwira-perwira itu tetap setia kepada siau hang Van mungkin akan berusaha menolong bekas atasan mereka Di dalam kurungan itu siau hang sendiri tidak sempat memikirkan urusan lain Karena dia sedang mengertak gigi menahan dari tasiksaan badan yang kesakitan Sesudah 12 jam kemudian, sampai malam hari kedua, rasa sakit itu baru berkurang Bekerjanya racun mulai hilang Tenaga siau hang pelahan juga mulai pulih Tapi dalam keadaan terkurung apa yang bisa diperbuatnya Terpaksa siau hang lapangkan hati Ia tidak mau berpikir susah-susah Selama hidupnya banyak kejadian berbahaya Pernah dialaminya, ia tidak tahu apakah riwayatnya akan tamat begini saja di dalam kandang besi itu Untunglah para prajurit yang menjaganya itu masih hormat dan segan padanya Walaupun penjagaan sangat kuat dan tidak pernah lengah Tapi pelayanan makan minum tidak pernah berkurang seperti biasa Siau hang juga tidak ambil pusing Ia makan minum sepuas-puasnya sehingga guci arak dalam beberapa hari saja sudah bertumpuk-tumpuk setinggi manusia Hang Ki sendiri tetap tidak pernah datang menjenguk Tapi dia mengirim beberapa orang belakang Omong untuk membujuknya Katanya Hong Siang adalah orang yang baik budi Mengingat persaudaraan masa lalu Maka tidak tega menggunakan kekerasan untuk menyiksanya Asal saja Siau hang mau mengaku salah dan minta ampun Semua urusan akan segera beres Tapi Siau hang adalah seorang lelaki sejati Masa dia mau tunduk dan minta ampun Terhadap para pembujuk itu bahkan ia tidak suri mengubrisnya Ia hanya minum arak sendiri sepuas-puasnya Dengan begitu telah berlangsung hampir sebulan lamanya Para pembujuk itu juga tidak bosan-bosan Setiap hari mereka datang dan putar lirik tak berhenti-henti Mereka mengulangi lagi macam-macam bujukan dengan logika-logika yang sudah basi Walaupun mereka tahu bujukan mereka itu tidak mempan mengubah pikiran Siau hang Tapi mereka masih terus cerwe tanpa kenal lelah Lama-lama Siau hang sendiri curiga Pikirnya, Hong Siang bukan orang bodoh Masakah dia sengaja mengirim pembujuk-pembujuk demikian tanpa membawa hasil apa-apa? Ah, di balik urusan ini tentu ada sesuatu yang tak beres Begitulah ia coba merenungkan apa sebabnya Mendadak teringat olehnya Ya, tentu Hong Siang telah mengirim Panglima lain dan mengerahkan pasukannya menyerbu ke selatan secara besar-besaran Sebaliknya dia sengaja mengelabdobi aku dengan mengirim orang-orang yang tak berguna ini untuk membujuk segala Padahal sudah terang aku tidak dapat melawan mereka Setiap saat dia dapat membunuh aku Kenapa mesti susah-susah membujuk tanpa hasil sesudah Siau hang berpikir lagi Akhirnya ia pun paham Ya, karena Hong Siang selalu menganggap dirinya sebagai seorang unghiong, pahlawan, ksatia Maka dia ingin aku menyerah padanya lahir batin Sekarang dia memimpin pasukan sendiri menyerbu ke selatan Kalau berhasil menduduki wilayah Song Kemudian dia akan datang padaku dan pamerkan hasilnya itu Rupanya dia tawa taku sangat keras Dia khawatir dalam gusarku mungkin akan mogok makan dan bunuh diri Maka dia sengaja mengirim manusia-manisia tak berguna ini untuk mengobrol tak karuan padaku Tapi dia terkurung dalam kandang besi dan susah meloloskan diri Terpaksa ia kesampingkan segala urusan Biarpun dia tidak mau menerima perintah Yalu Hang Ki untuk menyerang kerajaan Song Tapi sekarang Hang Ki sudah melakukan tindakannya itu Urusan tak bisa ditarik kembali lagi terang Tidak sedikit akan jatuh korban yang tak berdosa Maka selain menghela napas panjang dan minum arak sepuas-puasnya Ia tidak mau banyak berpikir lagi Ketika didengarnya keempat pembujuk itu masih mengoceh tak habis-habis Sekonyong-konyong Siau Hang bertanya Pasukan Cidan kita tentunya sudah menyeberangi Yahwang Ho, Sungai Kuning Secara besar-besaran bukan para pembujuk itu tercengang san saling pandang Dengan bingung mereka tidak tahu kera bagaimana harus menjawab Akhirnya salah seorang pembujuk itu berkata Ucapan Siau Taekong juga ada benarnya Pasukan kita dalam waktu es ingkat ini segera akan dikerahkan Meski belum menyeberangi Ho, Ho, rasanya kejadian itu akan berlangsung dalam waktu singkat saja Oh, kiranya pasukan kita belum lagi dikerahkan dan entah bilakah akan tiba hari yang baik itu Tanya Siau Hang Keempat pembujuk itu saling mengedipkan mata Mereka anggap rahasia yang maha penting itu tidak boleh diberitahukan kepada Siau Hang Maka yang seorang hanya menjawab Ah, kami hanya pejabat rendahan saja Dari mana bisa mengetahui rahasia militer yang penting itu dan yang lain berkata Asal pikiran Siau Taekong sudah berubah Tentu Hong Siang sendiri akan mengajak Taekong untuk berunding tentang urusan militer dan kenegaraan yang maha penting itu Siau Hang hanya mendengus saja dan tidak bertanya pula Pikirnya, jika serangan Hong Siang berhasil dengan lancar dan dapat menduduki wilayah Song Tentu beliau akan mengiring aku ke Pangliang untuk menemui dia Tapi kalau usahanya gagal dan pulang dengan tangan hampa Dia tentu malu untuk menemui aku Dan langkah pertama yang akan dia ambil adalah membunuh diriku Ai, sebenarnya ku harapkan dia berhasil menjajah Song atau mengharapkan dia gagal dan kalah saja? Wahai Siau Hang, mungkin sulit juga bagimu untuk menjawab pertanyaan ini besoknya waktu petang Kembali keempat pembujuk itu datang Para prajurit yang bertugas menjaga Siau Hang juga sudah bosan mendengarkan ocahan pembujuk yang tiada kata-kata baru selalu itu-itu saja Maka ketika melihat kedatangan pembujuk-pembujuk itu dengan kening berkernyit prajurit-prajurit itu lantas berdiri menjauh Pembujuk pertama berdehem dulu, lalu membuka suara Siau Tai Ong, ada firman dari Hong Siang, harap engkau menerimanya Kalau engkau menolak titahnya ini, engkau sendirilah yang berdosa dan harus menerima ganjarannya Kata-kata seperti itu sebenarnya entah sudah beratus kali didengar oleh Siau Hang dan muak baginya Akan tetapi sekali ini agak luar biasa, ia mendengar suara pembujuk ini rada aneh, yaitu suara serak seperti orang sakit benek Maka tanpa terasa Siau Hang memandang sekejap kepadanya Dan sekali memandang, seketika Siau Hang terheran-heran Ia lihat pembujuk itu sedang berkedip-kedip dan memicinkan matu dengan macam-macam air muka yang aneh Ketika diperhatikan, Siau Hang merasa muka orang ini tidak sama dengan pembujuk yang pernah dilihatnya Waktu diperhatikan lebih jauh, Siau Hang menjadi kaget dan bergerang pula Ternyata kumis dan jenggot pembujuk yang jarang-jarang ini semuanya tempelan belaka mukanya terpoles Tinta bak yang kehitam-hitaman sehingga sangat jelek tampaknya Tapi matanya jeli dan mulutnya kecil, air muka yang cantik itu tertampak jelas dibalik kumis dan jenggot palsu yang jarang-jarang itu Siapa lagi diakalau bukan aci Terdengar anak darah itu lagi berkata sambil menahan suara yang dibikin-bikin Ini, apa yang dititahkan Hong Siang ini selamanya tentu benar Asal kamu melakukan apa yang dikehendaki Hong Siang tentu akan besar fadahnya bagaimu Nah, ini adalah firman tertulis dari Maharaja Liao kita Hendaknya kau baka dan mempelajarinya dengan baik-baik Habis berkata lantas dikeluarkan sehelai kertas dan dibentang ke depan Siang Hong Sementara itu hari sudah mulai gelap, beberapa prajurit penjaga lagi sibuk menyalakan pelita di sekitar ruangan pendopong Berkat cahaya lampu itu Siang Hong dapat melihat tulisan di atas kertas yang dibentangkan itu Ternyata tulisan dalam beberapa huruf kecil itu berbunyi Bala bantuan sudah tiba, malam ini juga lepas dari bahaya Siang Hong mendengus tanpa bicara, hanya kepalanya mengeleng pelahan Tentu aci lantas berkata dengan ada yang dibuat-buat Pasukan kita yang dikerahkan kali ini tidak sedikit jumlahnya Prajurit kita tangkas dan perbekalan cukup Sudah tentu kita akan menang dimanapun pasukan kita tiba Maka jangan engkau khawatir, tidak Justru karena aku tidak ingin banyak korban Maka aku dikurung di es ini oleh Hong Siang Kata Siaw Hong Untuk menangkan perang, yang diperlukan adalah perhitungan yang tepat dan siasat yang liai Mana boleh berpikir tentang korban yang akan jatuh ujar aci Siaw Hong coba melirik ketiga orang pembujuk yang lain Terlihat di antaranya ada yang sedang goyang-goyang kipas yang mereka bawa Ada yang kebas-kebas lengan baju secara sembunyi-sembunyi Seolah khawatir muka asli mereka dikenali orang Terang mereka inilah bala bantuan yang dibawa oleh aci Dengan menghela nafas kemudian Siaw Hong berkata Ya, aku sangat berterima kasih kepada maksud baikmu Tetapi hendaklah maklum bahwa penjagaan musuh sangat rapat dan keras Untuk merebut wilayah kedudukan mereka tidaklah mudah Belum selesai ucapannya Tiba-tiba terdengar beberapa prajurit penjaga tadi sedang menjerit kaget Hi, ada ular Ada ular berbisa Dari mana datangnya ular-ular berbisa sebanyak ini Waktu Siaw Hong menoleh, benar juga dilihatnya di ambang pintu Dari celah-celah jendela dan lantai ruangan sudah penuh dibanjiri ular berbisa Binatang melata itu menyusur kian kemari dengan kepala mendongak dan lidah mendesis Suasana menjadi kacau balau dan kawanan prajurit berlari kain kemari untuk menghindar Hati Siaw Hong tergetar, melihat gelagatnya Agaknya kawanan ular ini sengaja dilepaskan oleh saudaraku dari anggota Kaipang Dalam pada itu para prajurit tadi sedang menggunakan senjata mereka untuk membunuh dan mengusir kawanan ular Malahan Komandan Piket yang menjaga Siaw Hong lantas memberi perintah Para prajurit yang menjaga Siaw Tai Ong tidak boleh sebarangan menyingkir pergi Yang membangkang akan dihukum mati Rupanya Komandan Piket itu cukup cerdik Ia lihat datangnya kawanan ular itu agak aneh dan luar biasa Ia khawatir kalau kawanan prajurit penjaga itu lingkung menghadapi kawanan ular Dan kesempatan itu akan digunakan oleh Siaw Hong untuk meloloskan diri Karena perintah itu, terpaksa para prajurit yang menjaga di sekitar kurungan tidak berani sembarangan bergerak Mereka tetap mengarahkan ujung tombak mereka kepada Siaw Hong yang mengeram di dalam kurungan itu Namun tidak urung mereka menjadi kebat kebit juga Sambil mengancam Siaw Hong pandangan mereka pun berulang-ulang diarahkan kepada kawanan ular Kalau ada ular yang mendekat lantas mereka bunuh Selagi suasana menjadi kacam, sekonyong-konyong terdengar suara riuh ramai di belakang istana Ada api, ada api, kebakaran, kebakaran, tolong, ada kebakaran, tolong Segera komandan piket tadi berseru, kawur, lekas memberi lapor kepada komandan Tanyakan apakah Siaw Tai Ong harus dipindahkan atau tidak Yang bernama kawur itu seorang tekut yang kepala seratus orang Pangkat setingkat kapten, ia menghiakan dan membalik tubuh Baru saja dia hendak berlari pergi untuk memunaikan tugasnya Tiba-tiba seorang mementaknya di depan pintu ruangan Tetap di tempatmu masing-masing Jangan terkena tipu pancingan musuh Awas kalau ada orang menyerbu ke sini Segera Siaw Hong dibunuh dahulu Ternyata yang bicara adalah komandan pasukan pengawal yang hendak diminta petunjuk itu sudah datang sendiri Dia bersenjata golok panjang dan dengan gagah berdiri di depan pintu Sekonyong-konyong sesuatu bayangan berkelebat Seekor ular kecil berwarna emas melayang ke atas dan menyambar muka komandan pasukan pengawal itu Cepat perwira itu menyempuk dengan senjatanya Namun lebih dulu sudah terdengar suara mendesingnya senjata rahasia Seketika ruangan menjadi gelap bulita Rupanya ada orang menyambitkan senjata rahasia untuk memadamkan pelita Maka terdengarlah komandan pasukan pengawal itu menjerit ngeri sekali Dia dipagut oleh ular berwarna emas tadi dan roboh terguling Kiranya satu di antara keempat orang pembujuk palsu tadi adalah Ciong Lin yang menyamar Dia telah melepaskan Kim Ling Chu dan berhasil membinasakan perwira musuh Tanpa ayah lagi Aci lantas mengeluarkan golok mustika Cepat ia memotong putus rantai besi yang menyambung borgol Xiao Hong Selagi Xiao Hong merasa ragu apakah dirinya dapat keluar dari kurungan trali besi yang kuat itu Mendadak tanah di tengah kurungan besi itu terasa blong Tubuhnya terasa anjlok ke bawah Ia dengar Aci sedang berkata di luar kurungan dengan suara setengah tertahan Lekas lari melalui jalan di bawah tanah Dan belum lagi kaki Xiao Hong menyentuh tanah Tiba-tiba terasa kedua kakinya dicengkram tangan orang terus ditarik lagi ke bawah Ketika dapat berdiri tegak di bawah tanah Dilihatnya orang yang menariknya itu adalah Hua Heqin Itu jadi tukang gang sir dari P.I. Lee Ternyata Hua Heqin telah giat bekerja selama belasan hari sehingga berhasil menggang sir dan membuat sebuah lorong di bawah tanah yang menembus tepat di bawah kurungan besi Xiao Hong Segera Heqin menarik Xiao Hong dan merangkak mundur untuk keluar dari lubang gang sir itu Betapa cepatnya Kero Hoa Heqin merangkak ternyata tidak kalah daripada orang berjalan di tanah datar Hanya sekejap saja puluhan meter lubang gang sir itu telah dilaluinya Lalu ia memegang Xiao Hong untuk berdiri dan menerobos keluar dari liang itu Ternyata di mulut liang sudah menunggu tiga orang Mereka adalah Toan Ki, Hoan Hwa dan Pah Tian Sik Begitu melihat Xiao Hong tertolong keluar dengan selamat segera Toan Ki menyapa sambil menubruk maju untuk merangkul sang to aku Xiao Hong tepuk-tepuk punggung Toan Ki Lalu katanya dengan tertawa Hari ini baru ku saksikan ilmu sakti Hoa Suto Sungguh kagum sekali dan terima kasih Sungguh hamba teramat bangga atas pujian Xiao Tai Ong ini Sahut Hoa Heqin dengan rendah hati Tempat mereka berada itu tidak terlalu jauh dari istana Lam Ih Tai Ong Maka terdengarlah di mana-mana penuh suara teriakan prajurit Liao Yang Riu rendah Terdengar pula orang meniup trompet dan lewat di belakang rumah sana disertai suara teriakan Awas! Musuh telah menyerang pintu gerbang timur Pasukan pengawal raja harus tetap berada di tempat tugasnya dan tidak boleh sebarangan bergerak Xiao Tai Ong, marilah kita terjang keluar melalui pintu gerbang sebelah barat Ajak Hoan Hwa yang merupakan ahli siasat kerajaan Tai Li Belum lagi Xiao Hang menjawab Tiba-tiba dari lubang gang sir di bawah tanah itu terdengar suara seruan aci yang penuh rasa syukur dan girang Chi Hu, tunggu dulu padaku menyusul anak darah itu lantas melompat keluar dari mulut liang seperti kelinci gesitnya Janggut anak darah itu masih penuh jenggot palsu, mukanya penuh debu tanah dan kotor Namun bagi penglihatan Xiao Hang, sejak dia kenal aci, hanya saat inilah anak darah itu paling cantik tampaknya Segera aci meloloskan pula goloknya hendak memotong borgol Xiao Hang Tapi borgol itu menempel tepat di tangan Xiao Hang, bila sedikit kurang tepat tentu akan melukainya Maka ia menjadi ragu, akhirnya ia serahkan senjatanya kepada Toan Ki dan meminta Koko, harap engkau yang memotongnya Toan Ki lantas angkat golok itu, di mana tenaga dalamnya disalurkan dengan mudah saja Borgol besi itu dapat dipapasnya bagai memotong kayu mudahnya Dalam pada itu dari lubang gang sir itu menerobos keluar pula tiga orang Yang pertama adalah Cheong Ling, lalu Bok Wan Jing dan orang ketiga adalah seorang anggota Kaipang berkantung gelapan Anggota Kaipang ini adalah ahli ular, kawanan ular yang membanjiri ruang tadi adalah hasil kerjanya yang sukses Demi melihat Xiao Hang dapat diselamatkan tanpa alangan suatu apapun Dengan air metal berlinang-linang anggota Kaipang berkantung gelapan itu lantas menyapa Pangcu, selama ini engkau Sampai di sini ia tak sanggup meneruskan lagi saking terharunya Sudah lama sekali Xiao Hang tidak pernah mendengar orang menyebutnya Pangcu Mau tak mau ia menjadi terharu juga demi nampak sikap anggota Kaipang yang sedemikian setia padanya itu Sahutnya dengan suara parau, sungguh aku sangat berterima kasih atas bantuanmu Sungguh bangga dan terharu pula anggota Kaipang berkantung gelapan itu atas pujian Xiao Hang Tak tertahankan lagi air matanya lantas bercucuran bagai hujan Kawan-kawan kita sudah mulai bergerak di pintu gerbang timur Marilah kita cepat kabur saja mumpung suasana sedang kacau Demikian ajak Hoan Hwa Dan yang paling baik Xiao Tai Ong jangan perlihatkan dirimu Agar tidak dikenali oleh pihak musuh Xiao Hang mengiakan atas saran itu Segera mereka menerjang keluar melalui pintu depan Waktu Xiao Hang menoleh, kiranya rumah tempat mereka keluar itu adalah sebuah rumah yang sudah rusak Tak terawat dan tidak menarik bila dipandang dari luar Karena Aci sedikit banyak telah menguasai bahas Cidan Maka dia lantas berteriak-teriak, kebakaran Kebakaran Lekas tolong kebakaran dengan menirukan apa yang dikatakan Aci itu Segera Hoan Hwa dan Hoa Hekin juga ikut-ikut berteriak Pak Tian Sik memiliki ginkang yang paling tinggi Bila di sekitarnya tiada prajurit Liao Segera ia menyalakan api sehingga dalam sekejap saja ada belasan tempat berjangkit kebakaran lagi Begitulah mereka bersembilan terus ke pintu gerbang barat To An Ki dan lain-lain menyaru sebagai orang Cidan Apalagi suasana dalam kota telah kacau balau sehingga rombongan mereka tidak menimbulkan perhatian orang lain Terkadang bila ada pasukan berkudaci dan menerjang lewat Segera mereka menyingkir ke tepi jalan yang sepi dan gelap untuk menghindar Sekaligus mereka telah melintasi belasan jalan kota Terdengar suara terompet berbunyi di sebelah utara diseling dengan jerit orang ramai Wah, celaka Pasukan musuh telah membobol pintu gerbang utara Hong Siang telah ditawan musuh Hong Siang telah ditawan musuh Karuan Siang terkejut Ia berhenti dan berkata Apakah betul Raja Liao tertawan? Samte Raja Liao itu adalah saudara angkatku Biarpun dia tidak setia padaku juga tidak boleh kulupakan budinya Maka, maka jangan mencelakai dia Cihu jangan khawatir Kata Aci dengan tertawa Berita tertawannya Raja Liao itu adalah siasat kita yang sengaja disebarluaskan oleh para tongculeng Ciu Kiong Untuk membingungkan pihak musuh Padahal di dalam kota Lam Hia ini terdapat pasukan penjaga yang kuat Raja mereka pun dikelilingi oleh puluhan ribu prajurit Masakah begitu gampangnya untuk menangkapnya Oh, jadi para pengikut Jiko pun datang juga Siyao Hang menegas dengan girang dan kejut Tidak cuma pengikut si Hoshio Cilik saja yang datang Bahkan Hoshio Cilik itu pun sudah tiba Malahan bininya juga dibawa kemari sekalian Kata Aci Hoshio Cilik apa dan bininya siapa Tanya Siyao Hang dengan bingung Masakah Cihu sudah lupa sahut Aci dengan tertawa Hoshio Cilik adalah si Hai Tiokcu Bininya bukan lain adalah putri kerajaan Sehi yang dimenangkannya dalam sayang bara tempoh hari Hanya saja putri itu selalu menutupi mukanya dengan kerudung Sehingga selain Hoshio Cilik Orang lain tiada satupun yang boleh melihatnya Ketika ku tanya si Hoshio Cilik bagaimana macam binimu itu Dia cantik atau tidak namun si Hoshio Cilik hanya tersenyum-senyum saja dan tidak mau menjawab Walaupun sedang melarikan diri Tapi tiba-tiba mendengar hal-hal yang menarik itu Mau tak mau Siyao Hang merasa bersyukur juga bagi Hai Tiok yang berhasil memperistrikan putri Sehi itu Tanpa merasa ia memandang sekejap ke arah Teo Anki Seperti diketahui Ketika beramai-ramai mereka pergi ke Sehi untuk mengikuti sayang bara Sebelum hasil sayang bara itu diumumkan Siyao Hang sudah meninggalkan negeri itu lebih dulu Rupanya Teo Anki tahu perasaan Seng Toa Ko dengan tertawa Ia berkata, Toa Ko tidak perlu sangsi Sebab Siyao Teh sama sekali tidak sirik atas kejadian itu Jiko juga tidak terhitung mengikari janji Urusan ini memang agak panjang untuk diceritakan Biarlah nanti akanku jelaskan dengan pelahan Tengah bicara, kembali mereka telah berlari suatu jarak yang cukup jauh Tertampak sebuah panggung besar lapangan depan sana juga sedang terbakar Api menjilat-jilat dengan hebatnya Dua elai bendera besar yang terpanjang di tiang bendera di depan panggung itu pun sudah terjilat api Siyao Hang tahu lapangan itu adalah alun-alun terbesar di kota Lamhia Biasanya digunakan untuk latihan berbaris prajurit liau Tapi entah sejak kapan didirikan panggung besar itu, ternyata ia sendiri tidak pernah mengetahuinya Seri Baginda, setelah podium kebesaran dan bendera kerajaan liau terbakar Ini merupakan alamat jelek bagi gerakan militer liau Mungkin rencana menyerang kerajaan Song terpaksa harus dipikirkan lagi oleh Yalu Hang Ki Demikian kata Pak Tian Sik dengan tertawa Mendengar Tian Sik memanggil Seri Baginda dan tertampak Tuan Ki manggut-manggut, keruan Siyao Hang Terheran-heran Segera ia tanya, Sam Teh, apakah engkau sudah menjadi raja dengan muram? Tuan Ki menjawab, ya, secara mendadak ayah meninggal dunia dalam perjalanan pulang Paman Baginda telah meninggalkan tahta pula dan menjadi padri di kudil Tian Liyong Si Maka Siyao Teh disuruh menggantikan tahtanya Padahal Siyao Teh sama sekali tidak punya kepandayan apa-apa Sungguh memalukan untuk memangku jabatan setinggi ini Ai, Sam Teh Seru Siyao Hang terkejut Engkau sekarang adalah kepala negara T.I.L Mana boleh engkau sembarangan menghadapi bahaya bagi kepentinganku? Apabila terjadi sesuatu alangan Ker bagaimana aku akan bertanggung jawab terhadap rakyat dan negeri T.I.L Kalianto An Ki tertawa Katanya, T.I.L adalah sebuah negeri kecil yang jauh terpencil di daerah selatan Sebutan raja cuma nama kosong belaka Dipandang juga Siyao Teh tidak memperseorang raja Sungguh hanya membuat malu saja Adapun hubungan kita melebih saudara kandung juga Atau aku ada kesukaran Masakah Siyao Teh hanya tinggal diam tanpa ikut campur Apalagi Siyao Teh Ong telah berusaha mencegah raja Liau memerangi kerajaan Song Untuk ini kami rakyat seluruh negeri T.I.L ikut merasa berterima kasih padamu Demikian T.I.L ikut bicara Hendaklah maklum Bila raja Liau berhasil menunjukkan Song Maka langkah selanjutnya tentu akan mencampuk negeri T.I.L pula Padahal negeri kami kecil dan lemah Mana dapat melawan pasukan Liau yang tangkas dan kuat Maka kalau Siyao Teh Ong telah menyelamatkan kerajaan Song Berarti pula menolong negeri T.I.L kami Bila sekarang orang T.I.L mencurahkan segenap tenaganya Untuk mengabdi kepada Siyao Teh Ong juga sudah sepantasnya Aku hanya seorang yang paham ilmu silat saja Soalnya aku tidak tega membiarkan kedua negeri berperang dan Menimbulkan korban yang tak berdosa Mana ku berani anggap berjasa hanya karena sedikit usahaku itu Sahut Siyao Hong Sedang bicara Tiba-tiba bagian selatan sana api berkilat-kilat menjulang tinggi Penduduk dalam berkelompok berbondong-bondong menyelamatkan diri Bercampur di antara pasukan Liao yang coba menenangkan suasana Terdengar teriakan orang Para paderi Siyao Lin Si dari selatan bersama orang-orang gagah yang tidak sedikit jumlahnya Telah membobol pintu gerbang selatan Lalu ada pula yang berteriak Lam Ihtai Ong Siyao Hang telah memberontak dan menyerah kepada kerajaan Song Raja Liao sudah dibunuh olehnya Malahan ada beberapa orang Cidan menanggapi dengan menggertak gigi Siyao Hang telah mengkhianati bangsa dan menyerah kepada musuh Sungguh aku ingin mengigit dagingnya dan mengunyahnya mentah-mentah Apa benar Sri Baginda telah dibunuh oleh bangsa Tmahadu Jana Siyao Hang demikian tanya seorang kawannya dengan cemas Mengapa tidak benar sahut seorang Cidan yang lain Dengan mataku sendiri ku saksikan Siyao Hang menerjang ke depan Sri Baginda Dan dengan tomaknya ia menusuk dada Sri Baginda sehingga tembus Bangsat keparat Siyao Hang itu mengapa sedemikian kejamnya Sesungguhnya dia itu orang Cidan atau bangsa Hang kata seorang tua dengan sengit Konon dia orang Song yang sengaja menyaruh sebagai orang Cidan Bangsat itu benar-benar sangat licin dan kejam lebih binatang sahuk pula kawannya tadi Mendadak orang-orang itu seraya lari sambil mencaci maki dan mengutuki Siyao Hang Karuan Aci menjadi gulsar Ia angkat cambuknya terus menyabet ke arah orang Cidan yang lewat di sisinya Namun Siyao Hang keburu mencegahnya Sambil menggoyangkan kepalanya ia berkata dengan suara tertahan Biar mereka bicara sesukanya Jangan diguberi selalu ia pun bertanya Apakah benar-benar para padri sakti Siyao Lim Si juga ikut datang harap Pangcu maklum Ketika Nona Toan, Aci, keluar dari kota Lam Hia Di luar kota dia bertemu dengan Gauti Yang Lo dari Kaipang kita Dan membicarakan tentang pengorbanan Pangcu Demi untuk menolong jiwa rakyat dan negeri Song kita Katanya Pangcu telah berusaha mencegah rencana Raja Liau yang akan menyerbu negeri Song Sehingga menimbulkan amarah Raja Liau dan Engkau Ditawan Atas cerita itu Gauti Yang Lo tak mempercayainya karena Pangcu diketahui sebagai orang Cidan Masakah mungkin pikiranmu condong kepada negeri Song kita Maka diambiam beliau menyusup ke kota Lam Hia untuk menyelidiki sendiri persoalan Pangcu ini Dan akhirnya dapat diketahui dengan pasti bahwa apa yang diceritakan Nona Toan ternyata besar adanya Segera Gauti Yang Lo menyebar perintah Jing Tiok Leng Titah Bambu Hijau dan memberitahukan kepada para ksatria Tiong Goan Tentang kebaikan budi dan jiwa ksatria Pangcu Karena terharu dan berterima kasih atas keluaran budi Pangcu itu Maka dengan di bawah pimpinan para padri Siaw Lim Si itu Para ksatria Tiong Goan berbondong-bondong sama datang ke utara sini untuk menolong Pangcu Siaw Hang menjadi teringat kepada peristiwa di Cip Hian Cong Tempo dulu Di sana dia bertarung dan dikerubuti oleh para ksatria Tiong Goan Sehingga tidak sedikit jago silat dibunuh olehnya Tapi hari ini para ksatria itu justru datang menolongnya Sungguh hatinya menjadi berduka dan berterima kasih pula Ya, begitulah Maka dengan cepat berita tentang Cihu itu telah disebarkan oleh para pengemis Kaipang Sehingga dalam waktu singkat diketahui oleh para ksatria di mana-mana Ai, celaka Wah sayang, sungguh sayang demikian tiba-tiba Aci berseru gegetun Ada apa tanya Toan Ki kaget Wah, pek giok-giok ting Wajanku malah hijau Yang kugunakan untuk memancing kedatangan kawanan olahri yang kutaruh di ruangan pendopo sana Dalam keadaan terburu-buru ku lupa mengambilnya kembali Tutur Aci Sudahlah, benda yang tak berarti itu buat apa Mesti dipikirkan dan dibawa kemana pun kau pergi Ujar Toan Ki dengan tertawa Hektometer, kau anggap wajan itu benda tak berarti? Kalau tiada benda mustika itu Tentu kawanan olahri itu takkan membanjiri ruangan itu sedemikian cepatnya Dan Cihu tentu juga susah meloloskan diri secara begini mudah Demikian bantah Aci Tengah bicara, tiba-tiba terdengar suara riuh ramainya orang bertempur Di bawah cahaya api kelihatan prajurit-prajurit laiu dalam jumlah besar sedang saling gasak sendiri Aneh, mengapa mereka bertempur sendiri? Ujar Xiao Hong dengan heran Tua ko mereka yang pakai kain putih di lengan itu adalah kawan sendiri, kata Toan Ki Segera Aci mengeluarkan sepotong kain putih dan diserahkan kepada Xiao Hong Katanya, ikatlah di lehermu Cihu sekilas pandang Xiao Hong merasa bingung juga untuk memberdakan yang mana prajurit kawan atau lawan Ia merasa bingung pihak mana yang harus dibunuhnya Dan di tengah suasana yang gaduh itu terkadang terjadi prajurit liau yang sebenarnya saling membunuh Sebaliknya prajurit liau Palsu yang pakai tanda kain putih di leher itu dapat mengayunkan senjata mereka dengan jitu pada badan prajurit dan perwira liau Yang tulen sehingga orang-orang liau satu persatu bergelimpangan binasa Sambil memegangi kain putih yang diterimanya dari Aci Tangan Xiao Hong menjadi gemetar Hatinya seakan sedang menjerit Aku adalah orang liau Aku bukan orang han Aku orang liau dan bukan orang han Betapapun kain putih ini tak dapat ku pakai gelherku Dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara mencicip pintu gerbang barat yang antap itu didorong terpentang oleh orang Berbondong-bondong Toan Ki dan Hoan Hwe lantas menerjang keluar dengan mengepit di samping Xiao Hong Di bawah cahaya api yang terang benderang itu tertampak jelas anggota Kaipang dalam jumlah besar sudah menunggu di luar kota dengan membawa kuda Ketika melihat Xiao Hong, serem tak mereka bersorak-sorai, kiau pancu Kiau pancu di tengah malam gelap bulita tertampak dua barisan obor menyingkir minggir, lalu seorang penunggang kuda tampak maju ke depan Penunggang kuda ini adalah seorang pengemis tua, dengan kedua tangan terangkat ke atas yang memegang pakau pang Itu pentung penggebuk anjing yang merupakan benda tanda pengenal atau simbol pangcu Kaipang Pengemis tua itu ternyata Gou Tiang Lo adanya Sesudah berada di depan Xiao Hong, cepat Gou Tiang Lo melompat turun dari kudanya dan berlutut Katanya, Gou Liang Kung atas nama para anggota Kaipang dengan ini kepada pangcu yang tidak bersalah Sungguh kami lebih bodoh daripada hewan Untuk itu mohon pangcu suka memberi ampun dan sudilah melupakan apa yang telah lalu Dan kembali menjadi pangcu kita untuk memimpin kami yang selama ini seperti anak-anak yang kehilangan orang tua Sembari berkata ia pun menyodorkan pakau pang ke tangan Xiao Hong Xiao Hong menjadi terharu menghadapi kawan-kawan seperjuangan masa lalu ini Katanya, Gou Tiang Lo, Cai Ha memang benar-benar orang cidan Sungguh aku merasa terima kasih tak terhingga atas budi kebaikan kalian Tentang kedudukan pangcu sekali-kali aku tak dapat menjabatnya Berbareng ia pun membangunkan Gou Tiang Lo Gou Tiang Lo adalah seorang yang berhati lurus Ia menjadi bingung atas sikap Xiao Hong itu Katanya sambil garuk-garuk kepala Engkau, engkau mengaku sebagai orang cidan pula dan tak Tak mau menjadi pangcu Ah, Kiao Pangcu, sudahlah jangan marah lagi kepada perbuatan kami yang ngawur dahulu itu dan terimalah kembali jabatanmu Dalam pada itu terdengar suara tambur perang dalam kota mendadak berbunyi menggelegar Terang ada pasukan besar liau segera akan menerjang keluar Cepat Tuan Ki berkata, Gou Tiang Lo, marilah kita lekas berangkat Pasukan musuh terlalu kuat Jika mereka sempat menyusun kekuatan tentu kita tak dapat melawannya Xiao Hong juga tahu sebabnya orang-orang Kaipang bersama para ksatria Tionggoan dapat unggul Sementara adalah karena mereka menyerang secara mendadak sehingga berhasil Kalau benar-benar bertempur melawan pasukan liau Sudah tentu ribuan orang-orang Kang Ogu itu bukan tandingan pasukan liau yang berjumlah ratusan ribu dan terlatih dengan baik itu Apalagi bila terjadi pertempuran tentu akan banyak menimbulkan korban Hal ini sangat berlawanan dengan keinginannya Maka ia lantas berkata, Gou Tiang Lo, urusan Pangcu biarlah dibicarakan nanti Yang penting sekarang memberi perintah agar saudara kita segera mundur ke barat sana Gou Tiang Lo mengiakan dan segera memberi perintah Serentak barisan belakang Kaipang berubah menjadi barisan depan dan cepat mengundurkan diri ke jurusan barat Tidak lama kemudian Hai Tiok juga menyusul tiba dengan membawa para prajurit wanita dan ke-39 Tongcu dan ke-72 Tocu Sesudah beberapa li jauhnya, para jago negeri Tai Li di bawah pimpinan Xiao Tiol Sing dan Cu Tan Sin juga menyusul datang Tapi para ksatria Tiong Goan dan para padri Xiao Lim si tetap tidak kelihatan Bahkan sayut-sayut terdengar suara pertempuran gegap gempita di dalam kota Lam Hia Rupanya para ksatria Tiong Goan dan para padri Xiao Lim si telah dicegat musuh dalam kota Biarlah kita menunggu dulu sementara, ujar Xiao Hong Tidak lama kemudian suara pertempuran dalam kota makin lama makin keras To An Ki merasa tidak enak, katanya, harap to aku tunggu dulu di sini Biarlah ku pergi membantu mereka Habis berkata ia lantas memimpin para jago Tai Li dan memburu kembali ke kota Lam Hia Sementara itu subuh sudah tiba cuaca mulai terang Xiao Hong sendiri merasa sedih dan khawatir Ia tidak tahu para ksatria Tiong Goan itu dapat meloloskan diri atau tidak Suara pertempuran semakin dasyat, para jago negeri Tai Li telah menerjang kembali ke dalam pasukan musuh Tapi para ksatria Tiong Goan tetap belum kelihatan lolos dari kepungan Tiba-tiba datang seorang kurir anggota Kaipang dan memberi laporan Beberapa ribu prajurit liau menjaga rapat pintu gerbang barat Jago-jago Tai Li tidak dapat menyerbu ke dalam kota Sebaliknya para ksatria Tiong Goan juga tidak dapat menerjang keluar Segera Hai Tiok memberi tanda dan berseru Orang-orang Leng Chiu Kiong ikutlah padaku untuk memberi bantuan ke sana Segera ia pimpin anak buahnya yang berjumlah ribuan orang itu dan menerjang kembali ke arah Lam Hia Di atas kudanya Siow Hang coba memandang ke belakang Tertampak kota Lam Hia penuh diliputi asap yang mengepul tebal Di mana-mana terdapat gumpalan api yang menyala-nyala Sungguh sukar dibayangkan betapa jadinya kota itu di tengah kancah kekacauan perang itu Sesudah ditunggu setian lama pula, kembali seorang kurir memberi lapor lagi Toan Ong Ya dari Tai Li dan Hai Tiok Siang Sing dari Leng Chiu Kiong telah berhasil membobol kepungan musuh dan sudah menyerbu ke dalam kota Biasanya jika ada perempuan Siow Hang selalu memimpin dan tampil paling depan Tapi sekarang dia hanya menunggu dari jauh, rasanya cemas dan khawatir pula Maka akhirnya ia berkata, biarlah ku pergi melihatnya cepat Aci, Bok Wan Jing dan Cheong Ling mencegahnya Jangan, justru orang liau lagi incar dirimu Jangan sekali-kali engkau menempuh bahaya ini Tidak apa-apa, jangan khawatir Ujar Siow Hang Segera ia melarikan kudanya ke depan disusul oleh para anggota Kaipang Sampai di luar pintu gerbang barat kota Lam Hia Tertampak di bawah tembok benteng Di tepi jalan dan di sepanjang sungai yang mengelilingi benteng kota itu Penuh bergelimpangan mayat yang beratus-ratus banyaknya Ada prajurit dan perwira Cidan Ada juga anak buah Toanki dan Hai Tio Pintu gerbang kota setengah tertutup Beberapa tocu bawahan Hai Tio tampak memutar senjata Mereka sedang berjaga di samping pintu dan sedang menghajar prajurit liau yang menerjang maju Agar mereka tidak dapat menutup pintu gerbang itu Tiba-tiba terdengar suara riuh ramai kuda berlari dari sebelah utara dan selatan Siow Hang terkejut, serunya, celaka, pasukan liau secara besar-besaran hendak mengepung kita dari jurusan selatan dan utara Cepat ia meloncat ke atas, kaki memanca lekap di dinding benteng dengan tenaga dorongan itu Tubuhnya lantas mencelat ke atas dan menghinggap di atas tembok benteng Dari situ ia dapat memandang jauh ke dalam kota Maka tertampaklah bagian barat kota dalam lingkaran seluas satu li lebih itu Terdapat gerombolan orang di sana-sini Nyata para ksatria Tionggoan telah dipotong dan dipisah-pisahkan oleh prajurit liau yang berjumlah lebih banyak itu Dan sedang dikerubuti dalam kelompok-kelompok lebih kecil Walaupun para ksatria Tionggoan itu berilmu silat tinggi, tapi setiap orang harus melawan beberapa orang sampai belasan prajurit liau yang tangkas Lama-kelamaan mereka menjadi kewalahan juga Dengan berdiri di atas tembok benteng Siow Hang dapat memandang ke dalam dan keluar kota, ia menjadi bingung juga menghadapi suasana pertempuran itu Para ksatria Tionggoan yang terkepung itu bertempur mati-matian demi menolong dia Maka tidaklah mungkin ia menyaksikan para ksatria itu binasa di bawah senjata prajurit liau tanpa memberi bantuan Tapi kalau diami lompat terus dan menolong mereka Ini berarti dia secara terang-terangan bermusuhan dengan pihak liau dan menjadi pengkhianat bangsa Selain berdosa kepada leluhurnya sendiri bahkan selamanya akan dicaci maki dan dibusuk oleh bangsanya sendiri Jika dia cuma melarikan diri saja dan meninggalkan negeri sendiri Perbuatan demikian paling-paling akan dianggap sebagai tidak setia Tapi kalau angkat senjata dan menyerang bangsa dan negerinya sendiri Ini benar-benar perbuatan pengkhianat yang mahal berdosa Biasanya si Yau Hang dapat bertindak cepat dan tegas Tapi sekarang ia menjadi serba susah Sekilas tertampak olehnya di pojok bawah benteng sana ada beberapa jagoci dan sedang mengerubut dua padri tua si Yau Lim Si Salah seorang padri tua itu bersenjata golok, mulut menyemburkan darah terang sudah terluka parah Waktu diperhatikan lebih jauh, segera si Yau Hang kenal padri tua itu adalah Hian Bing Tai Su Padri yang lain bersenjata tongkat dan sedang berusaha mati-matian untuk melindungi kawannya yang terluka Padri bersenjata tongkat ini ternyata Hian Si adanya Saat itu dua jagoci dan sedang angkat parang mereka untuk membacok Hian Bing Sedera Hian Bing bermaksud menangkis dengan goloknya Tak tersangka lukanya sudah teramat parah, baru saja tangan terangkat sebatas dada, sungguh celaka, rasanya sudah tidak kuat lagi Cepat Hian Siq memberi bantuan, tongkatnya menyampuk, terang-terang, karuan parang musuh terbentur balik Saking kuat tenaga Hian Siq sehingga kedua jagoci dan tak mampu menguasan lagi senjatanya Kedua parang itu membacok di batok kepala sendiri sehingga pecah berantakan Sudah tentu Hian Siq sangat girang Tapi mendadak terdengar Hian Bing menjerit, tau-tau pun tak kirinya berlumuran darah Ternyata kena dilukai pula oleh musuh Kontan Hian Siq balas menyabet dengan tongkatnya sehingga jagoci dan yang milukai Hing Bing itu terhantam dan remuk tulang dadanya Dan karena serangannya untuk membela kawan itu, ia sendiri kurang penjagaan, kesempatan Itu digunakan oleh seorang jagoci dan yang lain untuk menusukan tomaknya ke dada Hian Siq Kret, Hian Siq tidak sempat menangkis perutnya dengan tepat tertusuk tembus dan terpantek di dinding benteng Namun Hian Siq tidak lantas tewas, dengan tenaganya yang masih ada mendadak ia menggertak sekali Tongkatnya mengempelang ke bawah sehingga kepala orang Cidan itu hancur luluh dan mati lebih dahulu daripada Hian Siq sendiri Melihat perut Hian Siq tertembus tombak musuh dan terang tak bisa hidup lagi Hian Bing menjadi bingung sehingga permainan goloknya tak karuan jurusnya Dengan air mati bercucuran ia berteriak-teriak, sute Sute darah panas Siah Hang bergolak Ia tidak dapat menahan perasaannya lagi Mendadak ia berteriak keras Ini Siah Hang berada di sini Kalau mau bunuh boleh bunuhlah aku Tapi jangan membunuh orang lain yang tak berdosa Ia berbareng Siah Hang lantas melompat turun ke bawah, di mana kakinya melayang, sebelum dia menyentuh tanah, kontan, empat jagoci dan si depatnya sehingga mencelat Dan setelah berdiri tegak, cepat ia menarik Hian Bing dan tangan lain pegang tongkat Hian Siq sambil berkata Hian Siq Taishu, bantuanku ini terlambat datangnya Sungguh dosaku tak terhingga besarnya Menyusul tongkat yang dipegangnya itu terus disabatkan sehingga dua jagoci dan terpaksa melompat menyingkir Tidak kami yang mengfitnah Siah Pang Cu sebagai orang Ci dan terlebih besar berdosa Sahut Hian Siq dengan tersenyum getir Dan syukurlah sekarang duduknya perkara dapat dibikin jelas Belum selesai ucapannya, sekali kepalanya menunduk, ternyata napasnya sudah berhenti Sambil melindungi Hian Bing segera Siah Hang menerjang ke arah beberapa jago T.A.I.L.I. yang sedang dikerubut musuh di sebelah kiri sana Melihat Lem Ihtai Ong mereka mendadak muncul dengan gagah perwira Mau tak mau para prajurit dan perwira Liao menjadi jari Sebaliknya Siah Hang lantas kerjakan tongkatnya Walaupun tidak ingin membunuh orang, siapapun terluka bila berkenalan dengan tongkatnya Kawanan prajurit berteriak-teriak ketakutan dan beramai-ramai menyingkir mudur Sehingga Siah Hang dapat menerjang Kian Kemari dengan cepat dan leluasa Hanya dalam waktu singkat I sudah dapat mengumpulkan 2-300 ksatria Tionggoan yang tadinya bercerai berai dan terkepung tadi Hendaknya para saudara jangan terpisah lagi bergabunglah dalam rombongan besar untuk bertempur bersama seru Siah Hang Segera ia memimpin 2-300 orang itu dan bergeser ke sana dan ke sini Bila ada kawan yang terkepung lantas di dekatinya untuk menolongnya keluar Maka rombongannya itu makin lama makin bertambah banyak jumlahnya Sampai akhirnya sudah lebih seribu orang Lalu Siah Hang menggabungkan diri dengan rombongan Hitio, Toan Ki dan para ksatria Tionggoan Di bawah pimpinan Hian Chu Tai Su dari Siow Lin Si terus menerjang ke pintu gerbang kota Siah Hang mendahului memburu ke depan Dengan gagah ia berdiri di atas pintu gerbang dan membiarkan rombongan para ksatria Tionggoan Tai Li dan Leng Chiu Kiong keluar kota dengan aman Pasukan Liao yang mengejar itu ternyata tidak berani maju Mereka hanya berteriak-teriak dari jauh dan gentar terhadap Wui Bawa Lem Ih Tai Ong mereka Menunggu sesudah semua orang keluar benteng dengan selamat Paling akhir barulah Siah Hang sendiri menyusul keluar kota Waktu ia menoleh ke belakang Tertampak mayat bergelimpangan di mana-mana dan tertumpuk-tumpuk entah berapa banyak korban yang jatuh dalam pertempuran itu Tiba-tiba terlihat olehnya di antara mayat yang mengeletak di dalam kota itu Terdapat dua perwira wanita Leng Chiu Kiong yang berlumuran darang sedang merintih-rintih dan merontah-rontah hendak berdiri Tapi rupanya tidak kuat lagi Tanpa pikir Siah Hang menerjang masuk lagi ke dalam kota Ia pegang punggung kedua wanita itu dan dibawa lari keluar Tapi tidak berapa jauh mendadak terdengar suara tambur menggelegar mengguncang bumi Dua pasukan Liao secara besar-besaran menyerbu tiba dari arah kanan dan kiri Seketika Siah Hang merasa cemas Kedua pasukan musuh itu jumlahnya paling sedikit ada 10 ribu banyaknya Sedangkan kawan-kawan di pihak sendiri sudah bertempur sekian lamanya Kalau tidak terluka tentu juga sudah terlalu letih Maka bagaimana akan dapat menghadapi pasukan musuh yang bertenaga baru itu? Cepat ia berteriak Kawan-kawan Kai Pang harap mengiring dari belakang Serahkan kuda tunggangan kalian kepada teman-teman lain yang terluka Dan biarkan mereka mundur lebih dulu Anggota Kai Pang mengiakan serentak dan beramai-ramai melompat turun dari kuda mereka Lalu Siah Hang berteriak pula Pak Kau Taitin, barisan besar mengebuk anjing Maka terdengar suara tembang minta-minta para pengemis sambil mengatur barisan selapis demi selapis Hiantu Taisu, Jite dan Samte, lekas memimpin bawahan Kalian mundur dulu ke jurusan barat Biarkan kami yang menjaga di bagian belakang Teriak Siah Hang Di bawah sinar matahari ujung golok dan tombak pasukan Liao tertampak gemerlapan menyilaukan mata Berpuluh ribu kuda berlari serentak menerjang Tiba, suara benar-benar menggetar sukma dan menakutkan Melihat kekuatan musuh yang luar biasa itu Haitiok dan To'anki menaksir Pak Kau Taitin yang dipasang Anggota Kai Pang itu betapapun susah menahan terjangan pasukan musuh Maka mereka berdua lantas berdiri di kanan kiri Siah Hang dan berkata To'ako, kita adalah saudara angkat Kalau ada kesukaran biarlah diptanggung bersama Mati atau hidup harus bersama pula Jika begitu, lekas perintahkan bawahan Kalian mundur lebih dulu, kata Siah Hang Cepat Heiok dan To'anki meneruskan perintah itu kepada anak buahnya masing-masing Siapa tahu bawahan Leng Chiu Kiong telah menyatakan Tidak mau meninggalkan majikan mereka dalam keadaan bahaya Lebih-lebih para jago Tai Li juga tidak mau mengundurkan diri Dan membiarkan raja mereka menghadapi maut Dalam pada itu, pasukan berkuda liau sudah makin dekat Panah yang dibidikan sudah hampir mencapai tempat Siah Hang dan kawan-kawannya berada Hian Chu mestinya sudah mundur lebih dulu dengan memimpin para ksatria Tionggoan Tapi sekarang demi nampak rombongan Siah Hang dan terancam bahaya Seketika ada beberapa puluh orang di antaranya berlari kembali untuk membantu Diam-diam Siah Hang mengeluh Pikirnya, biarpun ilmu silat kawan-kawan ini sangat tinggi Tapi mereka tidak kenal Ilmu peperangan dan tidak tahu disiplin militer Kira bagaimana mereka akan sanggup melawan pasukan liau yang berjumlah besar Kematian ku adalah tidak menjadi soal Tapi kalau para kawan juga dibinasakan oleh prajurit liau di luar kota Lam Hia ini Lantas bagaimana aku Selagi bingung dan entah tindakan apa yang harus diambilnya sekonyong-konyong Di tengah pasukan liau terdengar suara gemrong yang nyaring ditembuh secara menitir Nyata itulah tanda menarik mudur pasukan Begitu mendengar suara titir gemrong Seketika pasukan liau yang sedang menerjang ke depan itu sering tak membalik Haluan kuda mereka berputar Barisan belakang lantas berubah menjadi barisan depan Dan beramai-ramai mundir ke utara dan selatan dari arah mereka datang tadi Siah Hang terheran-heran dan tidak mengerti apa yang terjadi Walaupun pasukan liau sudah mundur Tapi dilihatnya jauh di belakang pasukan liau Di sana debu mengepul tinggi disertai suara teriakan riuh ramai Rupanya bagian belakang pasukan liau itu telah digempur oleh pasukan lain pula Karuan Xiao Hang tambah heran Mengapa di belakang pasukan liau ada pasukan pihak lain lagi Jangan-jangan terjadi pemberontakan pula? Dan siapakah yang memberontak? Dari muka dan belakang Hong Siang digenjat musuh Tentu keadaannya sangat tidak menguntungkan